Militer Rezim Yunis mengalami kerugian setelah kendaraan militernya satu persatu diledakkan oleh pasukan perlawanan Palestina. Mereka saat ini telah kehilangan banyak tank, pesawat tak berawak hingga helikopter. Selain Brigade Al-Hassam, Batalion Mujahidin juga turut membantu Hamas melawan tentara Israel. Dikutip dari Part 2D, Batalion Mujahidin sendiri merupakan sayap militer gerakan Mujahidin Palestina. Abu Bilal, jurubicara Batalion Mujahidin menyebut, sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023, masukannya berhasil menghancurkan sejumlah senjata Israel. Diakuinya, pejuangnya telah menghancurkan 27 kendaraan lapis baja Israel dengan bom dan roket. Mereka juga merembakkan roket ke pemukiman Yunis di sekitar Gaza sebanyak 69 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!